Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita bersama saya Dwi Priawan Pemirsa belum semua masyarakat mengetahui cara menyelamatkan diri dari berbagai peristiwa terutama yang terjadi di laut Kepala Kator Sarden Pasar di Hamzar menghimbau Masyarakat sedang mungkin mengikuti pelatihan penyelamatan diri Sehingga di saat mengalami kecelakaan minimal mampu menanggulanginya Lebih lanjut Didi Hamzar mengatakan selama ini SAR atau Search and Rescue Sudah menjadi garda terdepan dalam melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban bencana Baik di darat maupun laut Dari berbagai peristiwa yang telah berlalu menurut Didi Hamzar Seharusnya sudah menjadi pelajaran bagi masyarakat Agar selalu membekali diri dengan pengetahuan untuk penyelamatan diri Minimal di saat terjadinya peristiwa atau bencana tidak menimbulkan korban jiwa Didi Hamzar menambahkan minimal masyarakat tahu cara menggunakan alat pengaman Seperti life jacket dan perlengkapan lainnya saat melakukan penyeberangan lewat laut Pantai dengan apa itu sebagai satu insentif atau satu upaya stimulus bahwa Kalau kita bermain ke pantai jangan gengsi memakai pelampung life jacket Sehingga life jacket itu tidak hanya sebagai asesoris tapi betul-betul berpunyi sebagai alat keselamatan Jadi memang upaya untuk meningkatkan kualitas atau kesedaran masyarakat untuk diangkatkan keselamatan Itu memang harus dilakukan oleh semua pihak Khususnya PENGA, dalam hal ini Sampai kita harapkan untuk Bandar Nasional kita ada program namanya Sargostu School Adalah suatu upaya untuk edukasi sepertinya isya dini kepada anak-anak sekolah Selama ini Sarbali sudah rutin memberikan edukasi kepada siswa mengenai cara penyelamatan diri Jika terjadi kecelakaan atau bencana Namun edukasi tersebut menurut Didi Hamsar tidak bisa dilakukan sekali dua kali Dan harus secara berkesinambungan Jaya Kesumal, Bali TV Sekian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih untuk perhatian Anda Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya